Sobat PR, Gibran Raka Buming Raka menyentil mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo yang menuduh gelar dan ijazah sarjananya palsu. Jawab pres pendamping Prabowo Subianto ini langsung menunjukkan ijazah aslinya kepada wartawan. Dengan menunjukkan ijazahnya kepada publik, Gibran Raka Buming Raka berharap tuduhan soal ijazah palsu segera berakhir. Gibran juga merasa aneh karena ijazah miliknya baru dipermasalahkan saat ini. Wali kota Solo itu menganggap bahwa tuduhan ijazah palsu sebagai lelucon belaka. Sehingga dia tidak mau memusingkan tuduhan orang yang dirasa tidak akan pernah berakhir. Saat ditanya soal dokter Tifa dan Roy Suryo yang menyimpirnya, Gibran memberi balasan telak. Gibran menyimpir Roy Suryo yang baru saja keluar dari penjara. Gibran pun merasa dokter Tifa dan Roy Suryo akan terus mempermasalahkan soal gelar dan ijazahnya. Namun, Gibran enggan menanggapi hal itu lagi. Seperti diketahui, dokter Tifa sempat menyindir Gibran dan menganalisis foto wisuda di Management Development Institute Singapore. Menurutnya, ijazah Sarjana Gibran patut dipertanyakan karena pihak yang memberi ijazah justru dari Universitas Bradford, Inggris. Sang dokter juga mempertanyakan pendidikan Gibran yang menempuh program InSearch di UTS Sydney, Australia. Pasalnya, SK penyetaraan program tersebut pun hanya setara SMK jurusan akuntansi dan ekonomi di Indonesia.